Game ini Halo 8Kin disini Gue kali ini akan digantikan tugasnya oleh Yota ya disini ya Kalo misalnya lo gak kenal Yota, Yota ini biasa Gak gue gak usah kenal Kita kenalannya sambil nonton aja Maksud kalo misalnya lo gak kenal Yota Tapi lo pernah denger suaranya Yota ini biasanya yang ada di highlights ya Top place Itu adalah suara Yota Kali ini dia akan menjadi play-way-play caster tentunya Akan gue dampingin disini Ini dia nih 2 tim yang sedang mengejar posisi 4 besar Karena ini tinggal week 7, week 8, week 9 Berarti 3 minggu lagi Kedua tim ini berarti cuma bisa mendapatkan 6 poin Dan dua-duanya lagi ngejar-ngejaran Sekarang Jakarta Jagernot posisi 4 Sementara terserah Kemarin lagi losing streak dan mereka Kalo gak salah di posisi 6 atau 7 Iya dan disini terserah ini Tapi mereka masih punya kemungkinan 2 ngejar 4 besar Karena mereka cuma terpaut beberapa poin aja Kalo misalnya mereka menang disini terserah Yang poinnya kan bakal sama sama Jakarta Jagernot Sebenernya juga Joi udah kalah sekali Dan kita sudah melihat disini band pick Tentunya ada Dokter Mundo dari terserah Pick yang cukup, gue rasa masih meta Iya meta, ini kok mau apalagi ya ADC yang emang lagi hot banget Di meta sekarang Dan ada Zed, Fiora dan Rekshai Gue rasa juga meta band dari kedua tim ini Fiora terutama sih Kalo lu liat Fiora yang emang lagi hot pick Di top lane Ya dan Zed juga yang karena Ini ya item yang baru ya Bleed of Serat Ya itu item Ya pokoknya ultimate itu bisa jadi 2 kali Gue nyampe sekarang masih gak bisa nyebutin nama itemnya For some reason Okay by the way First pick dari Jakarta Jagernot ini menarik sekali Gangplank yang dimana biasanya di band Tapi kali ini Kali ini artinya lepas dari band face mereka Si Jakarta Jagernot langsung nge-pink Ya So how effective is Gangplank Di meta sekarang ya Gue bilang sih gini, Gangplank ini akhir-akhir ini Terutama di LGS Walaupun misalnya kita liat di season-season awal Sorry di minggu-minggu awal Ini adalah satu champion yang sering dikontes Iya benar 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 Semakin kesana Hitungan Gangplank ini semakin hilang Dari peradaban gitu kalo misalnya gue bilang Walaupun misalnya free jarang dipake juga Karena satu dia Gangplank ini kan bukan champion Gimana? Metanya kan tanky champion di top Oke Ketika misalnya Gangplank ini bukan seorang tanky champion Benar benar Dia seorang carry Seorang hard carry malah di akhir-akhir game Jadi ketika misalnya dia ngambil Gangplank di top Gitu kan biasanya Support atau jungle nya tank gitu kan Tapi kita ngeliat untuk Janna disini Untuk support bagi Jakarta-Jaganos Ini adalah, kalo gue ngeliat di Champions GG Win rate seorang Janna paling tinggi Di seorang support ya Sebagai seorang support ya Apalagi Maksudnya tergantung Maka tergantung partner aja gitu Biasanya tergantung partner Tapi gue rasa Janna ini Untuk semua bisa Karena shield dia ngasih attack damage tambahan Gitu kan Lalu dia punya disenggisnya sangat banyak Dan ngapil Apilnya bagus banget sih kalo Janna Lalu kita akan melihat di sebrang Tadi sempet ngeliat Irelia ya Tapi mungkin akan opt-out untuk Trindamir Mungkin nggak Maksudnya masih milik Oke trundle top ternyata Ya dan kita akan melihat Kalista Ini ada satu meta pick yang pasti sering dispam Bener Kalista dan Lucian Ya Kalista dan Lucian Apalagi Kalista ini akan dipegang oleh Pinat Pinat mungkin satu edisi yang mekaniknya paling bagus Bener Di LGS Jadi gue cukup Gue pengen ngeliat dia main disini Lalu kita melihat Lucian tentunya dipegang oleh Rovance Ya kan Soalnya tuh ADC yang main Pestelnya tuh Bener-bener agresif sih Ya veteran juga ya kan Dari season 1 Dari zaman XCN Ini bakal sangat maris Liat battle di bot lane Antara Rovance dengan Pinat Lucian ya Korki mid akhirnya disini akan diambil oleh Wax through Mungkin Mungkin Kita masih melihat hovering disini Lalu Elise tentunya untuk Jungler Jadi disini dari Jakarta dan Juggernaut sendiri Mungkin gue gak bisa tolong memberikan indian panelist seperti lo ya Wolfie Dimana dia juga X player Tapi gue rasa disini Distribusi yang cukup baik Dari Jakarta dan Juggernaut Dan Poking Ability Yang kalau misalnya mereka mengambil line up seperti ini Poking Ability yang sangat keras lah Di Jakarta dan Juggernaut sih Apalagi Salamander sendiri Dia tinggal ngeluarin tong gitu kan Iya ngeluarin Barrel Dia ketemu tembak gitu Apalagi biasanya sangat-sangat sakit Dan kalau gue ngeliat si Elise Kalau misalkan ngeliat line up dari J2G kayak gini Kayaknya mungkin Elise nya bakal sering Geng ke mid sih Kayaknya Iya Dibanding ke top atau ke bottom Walaupun yang lucunya disini Kita belum ngeliat mid laner Yang diambil dari timur terserah Iya itu dia Apalagi apa ya kira-kira yang ini Midman untuk TSR Gue sih pengen bilang Ahri Karena kalau misalnya kita liat di LCS NA LCS, EU LCS Counter paling jelas untuk Forky Adalah Ahri Gitu Jadi ketika misalnya mau masuk Tinggal di cara menghitungkan Damagenya dikeluarin semua Gitu Oke Gue liat disini udah ada 3 hero yang bisa dibilang Tanki dari TSR Champion Jadi mungkin.. oh iya 3 champion 3 champion Dan 1 EDC yang dia bisa lebih bagus buat objective Iya Berarti gue kerasa menguntung midnya Mungkin ya harus tipe-tipe yang Apa ya Antara dia bisa ngedamage juga Seperti Lux ini yang lagi dihover Lux ini sebenernya Gue bilang cukup berjaka Voltage Maksudnya dia Seagingnya sangat baik Dan laning facingnya cukup baik Karena dia zoning alta sangat bagus Iya dia punya skill AOE yang Lumayan nyebelin sih Iya dan Cukup all around Biasanya ini Gue sempet ngeliat juga ke champions GG Rate percentage DSD mid laner paling tinggi Lux ini Oh Maksudnya wind rate dia paling besar 55% dibawahnya gitu Kalo gak salah Victor Gitu kan Jadi kalo misalnya lu ngambil Victor Counterpeaknya Biasanya lu bakal ngambil Apa namanya Lux gitu kan Karena dia Clear wave nya juga cepet Gitu kan Seagingnya kayak gue bilang tadi Seagingnya cukup baik Puting meter dengan cooldown yang hanya 30 second gitu kan Dan tentu kita Sewajar-wajarnya ya Kalo lu ngambil core commit Biasanya ngambil cleanse Karena lu Pertama SKP bullet itu cuma falcret Iya kan Dan itu juga sebenernya gak begitu jauh Iya kan Dan semua skill lu itu Ya kurang lebih kayak gitu lah Hmm Jadi ini Cleanse adalah sebuah item sangat baik di Corki Oke Menurut lu gimana Jakarta-Jakarta Satu semester lain bakal menang Ngeliat dari line up nya gitu ya Hmm Gue gak terlalu yakin sih Karena kedua-duanya juga ada plus minus nya Yang pertama kalo liat dari Jakarta-Jakarta Mereka punya wave clear yang luar biasa Dengan adanya Gangplank dan Torquay Iya Ada Lucian juga ya Iya ada Lucian juga Bisa In case kalo misalkan Corki dan Gangplank nya lagi sibuk Atau lagi gak ada Gak di lane Sementara dari TSR mereka punya Gragas Rundle 2 hero yang tanky gitu Apalagi Alistar dan Kalista Inisiatnya bagus sekali Ada bodislay yang bisa pulverize Terus ada Icepillar juga ya Iya ada Icepillar Sudah iya Ini mereka punya Mereka punya engagement tuh ya kuat sekali Iya Jauh dibanding sama Jakarta-Jakarta yang kalo lo liat gitu ya Mungkin possible tank disini cuma Elise gitu kan Cuma Elise Dan Elise terpaksa membuat tank itu gue bilang Jujur menurut gue amat disayangkan Walaupun emang Jungler sekarang rata-rata jadi utility gitu loh Instead of Apa namanya Damager Tapi kita liat tadi di Hachiman gitu ya Di game sebelumnya Dia bermain dengan sangat baik Dan damage nya yang dibelikan sama dia itu juga sangat besar gitu kan Jadi gue rasa Disini Jakarta Juggernauts tentunya Akan up out untuk Mungkin disini utility jungler ya Sindelhub di seorang Apa namanya Sindelhub di seorang Elise Itu bukanlah suatu hal yang Gak wajar gitu Apalagi kita ngomongin 2J disini Dia kebanyakan juga Dia adalah seorang utility jungler yang sangat baik Hmm Oke Jadi gimana nih Yon? Ini pentingan pentingan sih Karena yang pertama Kalau misalkan Jakarta Juggernauts kalah Melawan TSR Maka TSR akan menyamai poin Jakarta Juggernauts Dan mereka mungkin bisa Ada posisi 4 sekarang Kalau Jakarta Juggernauts menang Maka Mereka akan lebih bisa ngamankan posisi 4 Tapi Disini Juga masih ada Jogs on you Yang sekarang berbagi poin Dengan J2G Tadi Joy sempat kalah Lawan ZL Baru tadi Baru tadi Dan mereka masih punya 1 match lagi Yang akan Di pertandingan melawan Jakarta Juggernauts Iya Dan yang jadi problem disini Ketika misalnya Tim terserah disini menang Ini akan menjadi heavy week Untuk 3 tim ini Karena mereka harus Kederajaran poin Sebenarnya tim terserah Minggu depan harus ketemu Kanaya Gaming Iya Jadi mereka perlu menang ini Mereka perlu banget menang ini Dan Itu pun masih Kita masih baru Ngomongin 3 tim TSR AJ2G Masih ada kamikaze Di bawah yang Ngejar ya Yang masih keep up Sebenarnya poinnya sama sama terserah Iya Dan Mereka memang lagi hot streak sih Walaupun tadi sempat kalah Warfare Juga setelah menang Ketangan tadi Kawan kamikaze Poinnya sama Satu sama sekarang Mereka baru 5 win Jadi posisinya sama Dengan kamikaze sekarang Jadi maksudnya Kita melihat disini Posisinya cukup sengit Di bawah gitu ya Ketika misalnya Jakarta Juggernauts Jogsoni yang Sorry Jogsoni yang lagi selama banget Masih belum menemukan kemenangan Sama sekali Kamikaze yang harus disoppen Warfare Dengan squad yang baru Berhasil menunjukkan Skill mereka gitu disitu ya Jadi gue rasanya Dekat menjadi Mid class battle yang sangat-sangit Untuk merebutkan posisi 4 Tapi kembali lagi Gue bilang 1-2-3 gak bakal berubah Iya 1-2-3 sih Gue rasa bisa dibilang Udah secure Buat RVL ZL sama KG Dan kalo misalnya Ketarnya Post dari kemarin Lur esports Revival Dengan Kolodia WO Dari sekarang Mereka Tetap nge-secure Posisi di final Di final Jadi emang Disini Kalo Zetel Menang 2-0 Di week ini Mereka juga bakal secure Posisi di playoff Jadi ibaratnya Week ini akan menentukan Nasib Zetel Walaupun sebenernya Dibilang Nasib Zetel Mungkin gak juga Ternyata Ternyata Posisi 2-3 bakal dimana Kalo ada Kak Zetel Nanti di match terakhir Harus kalah sama Kanaya Gaming Gitu kan Mungkin bakal jadi pertandingan Sekret 2-3 Setelah ini Bakal ada match yang Match yang paling seru Match of the week Di week 7 Yaitu Kanaya Gaming Ternyata Vs. Zero Kedua-duanya juga Dua tim yang bisa dibilang top tier Kelari 5th hole Dua tim yang lama Udah lama dari era season-season sebelumnya Udah ada disini Dua tim veteran gua bilang in terms of teamnya ya, bukan player-player tapi player-player juga sebenernya player-player lama iya, player-player juga apalagi dengan ada Rovance sama 2J disini bener, dua saudara ya dua saudara yang sudah bermain dari season 1 oke, kita langsung ke game antara TSR VS J2G dari tim Blue, J2G ada Salamander di posisi top, lalu 2J main Elise sebagai jungler, Waxthru akan mengisi posisi mid sebagai Corky Offense dan Txtlamp akan mengisi posisi bawah, Offense bermain Lucian dan Txtlamp di channel untuk dari tim terserah sendiri gimana, Weep? tim terserah sendiri disini, kita ada Trandall tentunya diambil oleh Fidelopi lalu kita melihat ada Kuz, Kaz Gragas tentunya sebagai seorang jungler kita akan melihat Never, Thiesser Never disini sebagai mid laner untuk tim terserah, sebagai Lux lalu kita akan melihat Peanut dan tentunya Binks di bot lane dengan Alistar dan Kalista ini adalah pairing double slam dengan ultimate diambil dikeluarin pulverize lagi itu bisa apa ya? itu initiate dan counter initiate yang bagus jadi ini 2 tim tim TSR yang initiate nya keras banget apalagi ada Gragas juga bisa flash body slam oke, kalau ngelihat match up nya disini Korki lawan Lux ada di mid, di bawah Lucian, Janna vs Kalistar Kalista, Alistar di atas Gangplank lawan Trandall kalau gue lihat sih awal-awal mungkin gameplaynya bakal lebih bisa jaga jarak dibanding Trandall tapi kembali lagi sustain dari 2 pemain sorry, sustain dari 2 champion di top lane ini sebenernya sama-sama keras dengan pasif yang dipegang oleh Trandall ketika misalnya ada minion yang mati di dekatnya gitu kan dia dapet 2% dari max HP nya jadi 1 wave itu bisa nge-heal dia langsung ke 1.4 darah gitu kan sementara ada orange di tangan apa namanya, Gangplank gitu kan jadi atas ini menjadi match up sustain yang cukup berat gitu Oke, Rovers sebenernya benar-benar agresif sekali di bawah, langsung nge-dash ke depan langsung mencoba untuk rush Alistar yang memang gak bisa ngapa-ngapain dia cuma bisa mungkin nge-heal doang untuk dia awal-awal karena dia memang hero melee gitu kan sedangkan 2 bot lane dari J2G 2-2 nya hero range yang unggul dari jarak gue masih penasaran sama pergerakan dari kedua jungler ini sih, Weep ini akan menentukan sih Salamander dengan barrelnya tapi Videloppy ya, dia punya sustain yang bagus dia bisa bite juga jadi, walaupun wave clearnya disini mengarah ke Videloppy ya? iya masih ada Salamander sama barrelnya gue rasa mungkin yang gue pengen out tadi gini di mid lane, kalo misalnya kita liat mid lane battle, ini bener-bener tergantung siapa yang lebih pinter nge-dodge skill masing-masing dimana sama-sama kalo misalnya wave clear dari sorry, corkey gitu kan cue nya tuh sangat ini ya sangat sakit, sangat keras gitu kan sementara kalo misalnya, ya kembalilah yang gue bilang tuh kalo misalnya lo bisa nge-dodge semua skill yang dibuang dari antara mid laner gitu kan harus ada bisa menang laningnya tapi, sebenernya gue bilang, wave clear wise cukup imbang oke so, Gragas masih farming di atas kita liat disini, sama Ender versus Videloppy Salamander, coba untuk bermain Galak kalo pake Videloppy juga masih punya HP yang cukup bisa, untuk sustain sementara, kalo gue pengen liat pergerakan dibawah sih kayaknya kedua-dua tadi si si Rauvance sendiri, dia pergerakannya lebih agresif dibanding kalis lah, karena, oke wave clear nah skill combo dari never, wave clear coba untuk membalas, counter kemarin lagi disini wave true ya, berkali-kali menerima damage dari bind nya lux dan ada damage nya never gitu kan sementara, kalo lo liat tadi never berkali-kali nge-dodge queue nya, wave true wave true gitu kan, jadi lo liat sekarang apa namanya, lane pressure berada di lux berada di never, dimana dia berhasil nge-dodge skill-skill yang dibuang oleh wave true sementara, kedua jungler dari masing-masing tim masih belum menolong bergerakan, kecuali kalo liat ada alice yang akan bergerak menuju mid lane dan akan mencoba untuk meng-gang lux tapi kita akan bergeragas disitu ya iya, alice sudah ada geragas juga, nampaknya kita terbaca 2j sudah terliat posisinya dan nampaknya dia cuma pingin coba buat wave clear dan haras aja itu mungkin kehadiran seorang 2j disitu oh, bukunnya kena ternyata cuma, sekedar nge-haras aja iya, memberikan lane pressure yang cukup besar ke never, jadi never mundur sementara, kita liat sini, wave true harus recall karena dia gak ada mana, gak ada HP dan kalo dia paksa disana, terus tiba-tiba digang sama Gragas, hilang sementara Gragas sendiri tadi sempet gerak ke bawah buat ng-warding dan kayaknya dia bakal farming lagi ke skatul dulu nampaknya sementara di atas nih, salamander pasti mencoba buat push tapi mana yang cukup boros dari salamander iya, salamander sekarang mana-nya tinggal dikit mungkin cuma bisa ngelarin 1x barrel lagi belum dia backbanks nampaknya posisi dalam cukup bagus tapi gak jadi dia nampaknya mau combo headbutt posisinya tadi kayaknya lumayan bagus sih kayaknya si dia lagi dekat tembok gitu sempet ada Gragas ya di bawah, tapi udah mundur lagi jadi makanya tadi gak di majuin karena tau Gragas itu udah recall jadi gue rasa sih itu design game yang cukup baik maksudnya bukan design game sih maksudnya dia gak jadi engage gitu kan dan itu cukup baik dari TSR kalau misalnya dia dimanjuin mungkin malah bisa kalah karena ada text time masih ada hurricane, tornado apa sih game skillnya? tornado iya, gue gak tau gue jujur gue lupa tornado, cyclone, hurricane tapi segitiganya angin puyuh mungkin puting beliung puting beliung, ntar bisa surat oke itu G terlihat posisinya oleh khas khas mencoba untuk body slam ke depan muka akan barrel miss tapi misalnya sekali jadi gue gak coba buat ngerebut scart neratas ngasih vision tentunya buat tim TSR gue sih, gue kasian sama scartle sih jujur aja ya karena dia sering banget di perebutkan gitu karena rewardnya bagus vision itu resource yang sangat penting di game-game MOBA terutamanya dan satu lagi kalau misalnya scartle gak ngelawan balik gitu kan jadi itu bisa diajang untuk ngambil HP lagi gitu maksudnya HPnya dari jungle udah terlalu dikit gitu kan biasanya orang ngambil scartle itu untuk regen lagi gitu loh dari talismannya kita lihat pergerakan yang sudah mengarah cara wax through udah masih mau kongkong sementara ada ball price teman-teman coba untuk death kabur dan nyerang balik bener-bener lu jadi bikin pengen disini disitu udah gak bisa gitu apalagi yang jadi problem shield nijana itu memberikan attack damage hampir 30 langsung ke edisi jadi kalau misalnya akan coba lu lawan yang ada malah lu yang mati karena damage nya cover power dan mungkin tadi gue ingin tahu geng yang datang dari TSR tadi ya dari khas ke mid lane walaupun fakranya juga cukup baik jadi kalau misalnya akan disalah langkah itu seorang wax through bisa aja tumbang disitu harus buang flash sebenarnya summoners dia masih ada masih ada band juga tapi di looksnya juga belum keluar sementara salamander gak punya mana tapi dia masih bisa coba buat dari xp dan xp dan xp nya perlahan tapi pasti malah terkikis kalau liat jadi sepertinya salamander harus membuang teleportnya pun ke atas memberikan disadvantage nya terhadap tapi walaupun dia buang teleport oke di bawah bings jangan headbutt kembali namun ada shield dah dari attack storm untuk province kembali jadi bakal susah banget buat bunuh province dengan power level dari tim TSR sekarang sementara beast mencoba untuk mengejar masih ada headbutt ada gragas tornado dari attack storm berhasil menghindari menghindari engagement itu ya dari tim terserah ya tapi juga masih cooldown kalau gak salah commander dengan barrel kembali oke bings kembali dengan combo dan sementara gragas berhasil dengan province mencoba untuk kabur mencoba untuk melindungi base dengan flashnya province mencoba untuk mendot car tower car turret dan ada tp tp nya di cancel ternyata dari j2 namanya dari salamander karena salamander gak punya mana sama sekali bener tadi buat takutin sebenernya buat ngasih layan pressure jadi kalo misalnya kita kalo mau coba majuin ada teleport jangan deh jangan deh jangan deh dan tadi gua bilang ultimate yang sangat baik dari attack storm ketika misalnya udah mau masuk dengan si alistar attack storm langsung reflux walaupun tadi sepertinya engagement ulti yang sangat baik dari neok pinat gitu kan tapi kita ngamalan disini oke wakestru dengan package never mencoba untuk kejar dengan e nya wakestru dengan hit q nya hampir kena never mencoba untuk power flash dan air ulti gak berhasil menghit never never masih bisa selamat harusnya dia masih punya tp juga harusnya dia recall sih hari sini itu ulti the big one the big one tuh damage nya lebih besar gitu iya dia lagi bisa di dodge dan kalo musa tadi gak kena gitu di auto attack sekali atau dua kali lagi harusnya mati gitu dan itu setidaknya dengan HP masih segitu dan ada heal juga wakestru masih bisa selamat di apa namanya engagement tadi koalnya kan dia coba ngedive gitu kan oke salamander disini berbala sekali posisinya hp nya tinggal sedikit vidul opi mencoba untuk mengajur salami satu hit lagi flash dikeluarkan flash juga dari vidul opi berhasil mendapatkan burst blood tim terserah vidul opi respect flash untuk membunuh salamander yang memang gak punya hp dan mana juga sementara di belakang bigs backstru mencoba untuk kabur bigs masih bisa melakukan pulverize dan akan di headbut ke belakang never sekarang langsung follow up backstru mencoba untuk mengeluarkan heal dan mencoba untuk kabur backstru tentunya mencoba untuk membalas never never masih bisa membunuh dengan ultimate nya walaupun ada 2j di belakang mencoba untuk leap ke depan berhasil membunuh never bigs sekarang yang akan digejar 2j mencoba untuk leap kembali namun hp nya masih terlalu banyak dan susah untuk dibunuh angi nmb si penuh sangat asik gua jujur kakit ketika ultimate yang dibunuh dari apa namanya em.. それ dari never gitu kan pas sudah dibunuh oke sementara rovance disini Pinot ditimingkan sendirian oleh alistar dan sekarang akan dikejah dengan ultimate berhasil terbunuh oleh rovance yang awalnya tadi TSN mendapatkan dentil kebalt tiba dibalap dengan gold tip semua sekarang hanya hanya beda 200 dan jet gun masih memimpin bakannya awalnya harusnya kalah gitu kan apalagi first blood diambil oleh tim terserah bukan hal sangat baik Hanya saja, ya begitu, J2G akan mempunyai, bukan tadi sebenarnya bukan kesalahan, tapi lebih tepatnya, Khalisen tinggal sendiri di bawah gitu kan Dan Jakarta Jakarta... Oke, well, Bings, sekarang ada Dragon TP dari tim TSR, sementara Bings dengan bagus sekali, Pulverize-nya Sementara Tesla mencoba untuk melakukan Ulti, melindungi Ropest 2J, karena mencoba untuk kabur dikejar oleh tiga orang, Gido, Loppy, dan Kass Dan Ultimate juga dari Salamander, tapi nggak kena siapa-siapa, sementara Alex kena stun, coba untuk Nefer sekarang mengejar, melakukan skill AOE, kemudian Nefer Kena Q, oh, Wax, itu terkena Bandit, akan terkena Ulti, kembali terbunuh oleh Nefer Sementara, Vido, opi mencoba untuk mencoba 2J dengan Icepiller yang bagus sekali, 2J mencoba untuk Rappel dan kabur ke belakang, namun masih ada Nefer yang bisa membunuh dengan double kill dan triple kill kembali dari Nefer Berhasil membunuh Ropence, dan mereka akan mendapatkan Dragon setelah membunuh tiga orang dari J2G Jadi warnya sangat baik dari tim Nusra, gue, benar-benar, karena tadi gue kali-kali yang awalnya gue kira, sorry, tadi Ultimatenya sangat bagus dari Kass Ketika misalnya dia lagi masuk ke dalam, ditabrak sama Kass, lalu si Pulfrash sama siapa namanya, Alistar gitu ya, sama Binks gitu kan Langsung Ultimatenya di tengah-tengah dibuang ke atas gitu, langsung pecah, ya kan, terpaksa Jakarta-Jakros harus mundur di situ Para pemain dari Jakarta-Jakros yang udah siap membantu gitu kan, tiba-tiba mereka, ya ampun, gak bisa ngapa-ngapain Dan akhirnya dihabisin salah satu oleh Nefer, dimana Wexler sempat auto position sedikit tadi di situ ya Dan Nefer free banget sih tadi, kayak gue liat, dia gak ada satu champion pun dari J2G yang bisa Yang ngelawan dia gitu, karena pilernya di depan itu ada Alistar, terus ada Trandel, gitu kan Ada Trandel, Gragas juga Ada Gragas juga, ya wajar aja dia gak bisa manju Dan disini, tadi Jakarta-Jakros yang awalnya mendapatkan lead yang cukup baik, tapi sekarang akan, kill-nya akan diambil oleh tim TSA Hanya saja, yang lucu, goal difference-nya, itu kalau misalnya lo liat, sama Iya, malah gak, iya malah gak ada advantage bagi tim TSA, walaupun mendapatkan kill-nya, kill-nya Ya mungkin kalau misalnya kita liat dari farming-nya gitu ya, yang mungkin perbedaannya, sebenarnya gak ada sih ya Gak terlalu berbeda jauh sih, kalau dari CS Mungkin yang paling besar adalah di jungle, di mana 2J berhasil mendapatkan 10 jungle monster lebih banyak daripada Gragas Di mana 10 jungle monster, kalau misalnya kita liat creep, mungkin gak terlalu jauh dari ini ya Tapi jungle monster, sekali bulu bisa dapat 50 Gitu kan, perbedaan 10, itu makanya 3 camp gitu kan, udah 150 Jadi wajar aja mereka bisa mengejar multiverse yang ketinggalan gitu kan, yang sekarang beda hanya status gold Jadi ini pertandingan yang gue bilang, cukup sengit gitu, antara 2 tim Oke, semangatnya 2J akan bergerak kembali ke bawah KUKUN yang terkena, Never! Sekarang akan dikejar dulu di 2J berubah menjadi laba-laba, walaupun Never masih bisa melakukan bind Wexthru masih jauh posisinya, misil pun dikeluarkan Namun tidak sempat, tidak cukup untuk membunuh seorang Never Ya, follow up Gue bilang follow up yang sangat kurang sih tadi, sebenarnya dari Wexthru Misalnya kan Wexthru lebih awas sih Lebih cepat ya, ketika si KUKUNnya kena, si Wexthru langsung bisa langsung fall cry Iya Dan langsung keluarin A dan keynya, dan disusul dengan misilnya juga Ya, the big one tuh kalau kena itu harusnya langsung mati Jadi gue rasa miskomunikasi mungkin dari kedua pemain ini ya Iya, mungkin si Wexthru mikirnya pengen balik gitu Oke, sementara Binx terlihat di-boost oleh Rovance dan Textam Walaupun dia mungkin mencoba untuk mencari peluang Pemukan warding, nggak? Iya, di warding lebih cepat tadi Dan Binx di sini Iya, mungkin... Oke, nokap kembali lagi Mungkin kalau misalnya kan ada ulti... Agak susah juga, nggak tahu Iya, ulti masih dikeluarkan Dan Binx kembali, dengan full freeze kembali, khas juga Akan masuk dalam Rovance, terpisah posisinya sama Textam Textam akan ditendang ke luar, ultimi dikeluarkan dengan flash Pinat juga flash Flashnya keluar dan berhasil membunuh Textam sementara di atas video OP Kembali mencoba untuk mengharas Salamander Oke, Wexthru mencoba untuk mengeluarkan missile Dan berhasil membunuh, never Shutdown Tadi yang gue respect dari Fidelopi adalah Map awareness dari TSR Dimana ketika mereka tahu dibawah bakal dia engage Fidelopi langsung nge-pressure Salamander Gitu kan, jadi dia nggak bisa teleport sama sekali Harusnya kalau misalnya diteleport, itu bisa menyamakan kedudukan di bawah Tapi nggak gitu loh Salamander hanya bisa membuang ulti Dan ultinya pun miss Karena Salamander masih terlalu fokus Dia takutnya ketika dia lagi memindahkan kamera ke bawah Tapi dia di-damage terlalu banyak sama Fidelopi Jadi gue bilang, apa namanya Synergy yang sangat bagus dari tim terserah Oke, sekarang kedudukan 15 menit 3-7 Walaupun perbedaan gold dari kedua tim Nggak berbeda jauh banget sih Walaupun killnya berbeda 4 Tapi perbedaan goldnya cuma sekitar 0,6-0,5 Cuma 500 gold Jadi bisa dibilang Walaupun J2G kalah dari segi kill Mereka masih bisa secure harm yang bagus Oke, sementara Wexthru dengan Spikes Fidelopi akan digajar Fidelopi akan digajar Diku kan ada 2 orang Salamander Sini Fidelopi akan sembuhkan Flash Dan ternyata dia masih bisa hidup Walaupun ada Salamander Langsung beli ke depan Never juga akan mencoba follow up Wexthru Akan dikejar Oh sakit sekali Ternyata damage-nya Binks juga ada Winks Dengan Poverice-nya Dan Wexthru disini nampaknya akan dibunuh Oleh Never Dan Binks, oh nggak Masih bisa hidup Sedikit lagi Dan masih mengejar disini ya Gangplank ya Di top lane Salamander masih mencoba untuk lari dari situ Dan kita lihat sendiri Kas Sementara di lane bawah sudah ada 2J Peanut Kukunnya nggak kena Ternyata Oh ya nggak kena 2J Walaupun bisa bisa leap Dan berhasil membunuh Peanut Salamander mencoba untuk kabur Dari Kas Terlihat di PA ada Luxe juga Dengan ultimate-nya pas sekali di ujung Persis di ujung Persis di ujung Never Brasco membunuh Sailerman Luxe Oh sorry Star Guardian Luxe Star Guardian Luxe Sinar kematian Sinar kematian Nama jurusnya Sinar kematian Walaupun suaranya gitu keren Aaaaah Gila nanti dia ilang Loh Well Salamander Terlalu nafsu nggak enak Buat ngejar si Kals Gila Tadi bukan ngejar Gila lari Oh ya lari Kabur Oke sementara Engage pun dilimit Kukun Dari 2J mengenai Binks Namun nampaknya follow up Bakal sangat susah Karena mereka nggak punya Damage yang bisa diberikan Mungkin apa yang gue poinat disini Sekarang adalah Gold difference-nya sekarang Di pimpin oleh Jakarta-jakrumas Walaupun kill-nya dipegang Walau tim terserah Tapi kembalilah kita Dia ultimate yang sangat baik Dari Salamander Ini enaknya jadi seorang Gangplank gitu kan Ketika lo nggak ada di lane Dan lembut lo nggak ada gitu Tapi lane lock ke push Lo tinggal buang ulti aja gitu kan Itu harusnya langsung nge-clear Setidaknya satu wave Atau dua wave bahkan Kalo misal lagi pada ngumpul Oke Dan sekarang jadi lagi akan mencoba Untuk fokus call directive Disini dengan menghancurkan Two red meat Backsthrough Ada video OP Masuk kedepan Ice pillar offense Mencuka badan dash Untuk kabur Sementara Binks Oke sampai terkena Misal nggak ternyata Ada peanut juga yang akan mencoba Untuk back up Salamander datang dari atas ya Salamander Walaupun ultimate-nya nampaknya masih cooldown ya Semuanya sih masih cooldown sih Summers pun juga masih cooldown semua Bener Jadi nampaknya memang harus jalan Barrel pun dikeluarkan Next time Coba untuk melihat posisi scouting Dari Binks Video OP di bawah Bus Tornado juga dikeluarkan Video OP Kena Tornado Iya Cukup tinggi terbangnya tadi kayaknya Cucacanya memang sangat-sangat buruk Tornado-nya pun kencang sekali Tapi nampaknya TSR mulai Coba untuk back up Nggak salah sih Dari kemarin hujan terus abisnya Di sini ya Iya emang Berangkat kerja hujan Pulang kerja hujan lagi Katanya nyampe Trisakti di deket kantor Banjir di depannya Banjir sempat kenalan Anyways Kita akan kembali ke game tentunya Oke J2 game Masih mencoba untuk mengejar Namun ada KAS dengan Bodyslam yang bagus sekali Salamander dipisahkan Dari teman-temannya Walaupun dari Lovence mencoba untuk mengejar Base 2J juga dengan Leapnya KAS Masih mencoba untuk mengharas Backtruth dan Tankstum Walaupun video OP maju kembali 2J akan mencari incaran di sini Video OP Ditindak keluar langsung Ultimate yang berhasil Mengenai Tankstum Tankstum dengan Ulti 2J dengan repelnya Darah dari tim J2G sekarang Sekarat semua Namun tidak ada skill lagi Dari tim TSR Semuanya sudah keluar Terus Ya dan tadi Kembali kita bahas di awal Bahwa tim TSR ini Engagementnya keras banget Ya kan? Ketika misalnya Kalista Misalnya mereka main ya sih Kalista buang Ulti Dilambar ke dalam Kalista keluar Langsung di-poprise lagi Terus ditabrak sama Gragas Ultimatenya langsung dibuang ke tengah Ketika Ultimate dibuang ke tengah Player Tadi kayak Salamander Langsung kepisah Padahal dia sekarang jadi damage dealer Di tim ini Bener-bener Siapa lagi yang bisa di-damage Sekali Korki Dan bukan di mid ini Maksudnya bukan di menit segini Belum bisa Contribusi damage Ya maksudnya Gangplank sendiri Sudah punya Trinity Force Jadi selain Gangplank ini sekarang At the moment Itu adalah lagi power spike Dengan itemnya Jadi gua rasa Dari situ Apa namanya Engage yang sangat baik Dari TSA Dimana dia berhasil memisahkan Salamander sebagai One of the biggest damage dealer Di mid game ini Dan itu menjadi kemenangan Dan cukup mudah untuk tim terserah Di skirmish yang tadi Di warren tadi Dan tim terserah Sudah mendapatkan 2 red mid dan juga Mendapatkan dragon Dan berhasil mendapatkan Sekitar 2.000 gold Yang membuat mereka unggul Dari jumlah gold Dari J2G sekarang Tadi kita sudah melihat Rift Harald sudah di ini Diambil Sudah diculik Oleh GM Dan sekarang digantikan Sama Baron Baron Terimakasih Tapi kedua tim ini Juga gak ngambil Revealot sama sekali Mereka lebih fokus ke Dari tadi Fokusnya ke Dragon dan Turret Ini yang jadi pertanyaan Gunanya di Harald Di meta yang sekarang mengelumum Kita sempat ada Spekulasi bahwa Dia akan membantu banget Tapi kenyataannya adalah Revealot ini Masih kalah Cuman diambil ketika Maksudnya lagi ngambil dragon Dan gak bisa dikontes Jadi gak hilang banget Gitu kalo misalnya mau ngomong FB Itu gua rasa sebenernya Oke gitu, jadi kita mungkin belum menemukan gunanya Revival secara maksimal gitu ya Kita sebenernya ga begitu tau apa yang Sebenernya lain inginkan Menambahkan Revival Oke sebentar ya J2 lagi Masih ingin mencoba untuk mengajukan to red mid Walaupun sudah ada nefer dan caster Pidolopi juga sudah masuk ke mid Dan mencoba untuk engage caster dengan body slam yang big Sekarang mengenai wangstrue Wangstrue dipisahkan dengan headbutt Walaupun ada wangstrue, wow Laks juga dan teksta mencoba untuk ultimate Walaupun masih bisa dibunuh oleh binks Dan khas, 4 orang dari TSR, sekarang mencoba Untuk menghancurkan turret Kedua, turret tier 2 dari tim J2G, dan hanya ada 3 Orang dari J2G, oh Orang yang sekena, bind dan Berhasil terbunuh oleh nefer Never Bagus banget nih karena hari ini Bener bener anginnya lagi bagus buat nefer Berkali-kali dia melakukan Dan play dan skill-skillnya juga Memiliki impact yang sangat-sangat besar Tapi Gue juga mesti mention binks Yang tadi binks itu Gerakannya hari ini bagus juga Inisiatnya bagus Inisiatnya bagus Inisiatnya bagus Inisiatnya bagus Inisiatnya bagus Binks, mencoba untuk mengajak 2J Walaupun sekarang HP-nya sekarang Dibunuh, diharas oleh Dan dia akan dilindungi oleh Vido Opi dan Nefer Jadi ini sempat mengeluarkan ulti juga Dan gue sekarang sudah makin jauh Kita sudah melihat perbedaannya 4.500 Eh 4.500 sekarang Dengan dipegang oleh tim terserah Dimana Kayak lu bilang tadi Jumtelah sekarang perlu banget kemenangan ini Jika mereka ingin bertahan Setidaknya untuk mendapatkan chance Di final LGS nanti Dan Jakarta-Jakarta juga sebenernya perlu kemenangan ini Jika mereka ingin meseql posisi mereka di nomor 4 Gitu kan Inilah dia, bakal seru banget ini J2G masih punya satu game lagi Oan Joy yang juga berbagi posisi win Dengan tim J2G Artinya kalo misalnya mereka kalah Melawan TSR Dan sekarang oke, gue balik lu salmander diatas Dengan barrelnya, tapi juga bakal susah Buat membunuh Vido Opi Ada offense dan text thumb, coba untuk bergerak Menghancurkan Turet, eh Turet udah hancur Kalo misalnya lu bilang tadi gimana? Iya, karena ini TSR dan J2G Sekarang masih merebutin posisi 4 besar kan Kalo misalkan J2G kalah TSR masih bisa chance Buat posisi 4 mereka menang Poinnya bakal sama sama J2G Dan kalo misalkan J2G kalah lagi sama Joy Maka chance mereka buat keempat besar bakal Lebih kecil lagi Karena Joy berhasil masuk ke posisi 4 Tapi kalo misalnya J2G menang 2-2nya disini J2G menang lawan Tiasar J2G menang lawan Joy Posisi mereka kurang lebih secure Selama mereka masih bisa Maksudnya tim-tim yang lain Masih gak bisa Ngekeep up performance mereka Kenapa? Coy kalah lagi, kalah lagi, kalah lagi Itu akan menjadi Sangat buruk buat tim yang lain Jadi Jakarta-Jakarta harus Perlu menang ini, dan mereka perlu menang jelas Ketika menawan Joy Kalo gue liat sih Chainsaw masih ada Oke, sementara Never kembali dengan Baina dan Ultimate Rovance tidak bisa menyelamatkan nyawa dari Dari... Sementara Binx dengan Ultimate dari Peanut Dapatkan Rovance dan Double Kill Didapatkan oleh Lux Oleh Never Never ever do that to Never Lo jangan pernah ketangkap sama Never Never say Never Karena Never tadi dengan satu call 2 aja udah Udah bisa hilang Langsung nge-delete Text time dari game Dan sekarang mereka punya chance yang gede buat mendapatkan Baron Nacer Walaupun ada ward dari J2G Walaupun itu hanya memberikan sedikit Vision untuk beberapa detik Sementara Tekas diangkat ke langit oleh Baron Nacer Dan tidak ada Nampaknya akan susah untuk mengkontes Baron ini Dan Tacer langsung melakukan recall Setelah berhasil mendapatkan Baron Dan mereka bakal melakukan push seharusnya setelah ini Ya push yang cukup signifikan Walaupun kalo gue liat J2G masih punya wave clear yang bagus Ada Jorki, ada Gangplank Ada Janna juga Kalo misalnya kita bilang high ground defense nya bagus Kalo gue liat ada... Apa namanya... Rovance gitu Artinya bisa dibilang chance J2G masih ada Masih ada gitu Maksudnya masih bisa def di inhibitor Jika mereka terteling dengan sangat baik disini ya Halusnya ini menjadi... Mereka masih punya kesempatan yang jelas gitu Untuk memenangkan pertandingan ini Tapi kalo misalnya mereka kalah di engagement berikut Ya harusnya itu menjadi GG call Untuk J2G gitu Masih menjadi kemenangan untuk tim Nur Serah Oke kas, berapa sekali masuk ke kanang macan Melihat ada 2J dan text time 3 orang dari J2G tadi Tapi tadi dia masuk kanang macan tapi di Harimau Iya Iya Mungkin J2G juga ngira Oh di belakangnya ada banyak gitu kan Walaupun pada sekarang lagi pada misalnya Sekarang D-World Sekarang kita coba untuk ke D-World kembali Vision Battle Dari kedua tim Di jungle atas Ada ultimate juga dari Rovance Namun ga ada impact yang berarti Jadi Nevern masih bisa Selamat ya Mungkin kalo misalnya gua bilang gitu Vision Control gitu di level-level bawah Maksudnya di level bronze, silver sama gold gitu Itu ga terlalu ngadu Tapi ketika di level segini gitu kan Yang namanya Vision Control itu bisa memenangkan pertandingan kamu Bener sekali Dan sebenernya Fidol OP Karena damage dari cukup banyak dari barrel dan tower Walaupun di atas Itu cuma cuma buying time bagi 4 orang dari Tesser yang lainnya Untuk ngancurkan turret atas Dan sekarang mereka masuk ke tier 3 Ke turret inhibitor Mereka menjadi kesempatan yang Kepatan yang pas Oke hukun dari 2j kena Mengenai Binx Masih mencoba untuk wave clear Di bawah juga Fidol OP dan Salamander Baradu kembali Ini cuma bergantian lane aja Yang dari di atas sekarang di bawah Coba untuk at least mencicil tower dari tim J2G Dan hancur bentuknya Ya Terhasil dihancurkan oleh Fidol OP Binks mencoba untuk di ward Peanut juga melihat ada ward Dan Dragon sudah up kembali Dampaknya akan diambil oleh TSR Walaupun di sini J2G masih punya kesempatan buat mengkontes Tapi mereka harus dealing dengan Creep wave yang datang Dari tim terserah Di mid dan di atas Mereka ngambil Dragon disini ya Oke Nampaknya bakal jadi easy Dragon buat tim terserah No contest tentunya Dan masih tidak ada Dragon dipegang oleh J2G J2G sama sekali 0-3 Iya Hanya ada 2 ini ya 2 turret Perpilihan gold ini udah Masuk ke arah 9K Next time disini berbahas sekali Ada Nefer dengan Bionnya Walaupun gak kena Kalo tadi kena sih harusnya langsung di delete Langsung langsung di delete lagi Sementara 4 orang dari TSR yang lain Coba untuk mancurkan tower 3 Di lane bawah Dari J2G Nefer sekarang Masih mencoba untuk berpisah Mencari kesempatan yang Pas nampaknya Mencari mungkin Mencari pemain J2G yang out of position Nampaknya Sementara Minion sudah masuk Di mid juga Inhibitor Akan mencoba untuk dicicok oleh tim SR Nefer di tengah Dan Salamander mencoba untuk Ancurkan gemberan Oke Tever terkena slow Disini kesempatan yang bagus J2G Dia mencoba untuk flash dan ultimate juga Dari Salamander Salamander Ditendang oleh Alistar Coba untuk kabur Dan oh Last dengan ultinya Waxthru Terkena Ren Dan nyawanya sekarat Sementara Winnat mencoba untuk menjaga Offense J2G Dengan Kupun yang Walaupun gak kena Bings kembali Dengan headbut dan popless Juga ada khas dengan ball dislam N2J Masih bisa hidup nyata dengan Rapper Walaupun masih bisa dibunuh oleh Videl Opi Sementara Rapper dalam posisi yang sangat bahaya Textham disini Walaupun ada khas yang mencoba untuk Memback up Rapper masih bisa hidup Waxthru Masih mencoba untuk Maju kembali Setelah tadi Nyawanya sekarat dia mencoba untuk Vigen terlebih dahulu Dan inhibitor mid akan Hancur nampaknya Untuk J2G Tiga orang dari tim J2G Masih menunggu sekitar 20 detik lagi Untuk respawn Kemudian lagi permainan Sangat bagi dari Bings tadi Jadi berhasil Nge-lock out salah main Maksudnya tadi ultimidasi Ehm.. Apa namanya Ever pun sangat keras Bener Susah susah Jadi kalau misalkan Tekstam gak Sementara tower Nexus Dilanjukan dengan cepat sekali Oleh TSR Tim TSR Bings Mencoba untuk bank time Sementara Videl Opi dan Never Berhasil menghancurkan Nexus Dan memberikan kemenangan Untuk tim Terserah Melawan J2G Gigi Gigi Mungkin yang bisa gue sebut tadi Gini Ketika war terakhir Tekstam itu mencoba untuk lari Ultimate yang datang Dari Never Itu langsung hampir Nge-delete Tekstam gitu kan Dan dia harus kembali dulu Nge-recall dulu Gitu kan Origin Baru dia masuk lagi ke war Andai kan misalnya Dia ada di war lebih lama Gitu kan Harusnya itu bisa Menahan setidaknya Karena para pemain dari Tim Terserah Untuk Apa namanya Untuk kembali lagi Balik ke ini mereka Gitu kan Tapi Kenyataannya adalah Binks Lalu Kass Gitu kan Dengan inisiatya sangat baik Lalu dengan sinergi bersama Pinat Ultimate yang dibuang Gitu kan Kadang-kadang lihat Inisiatya sangat baik Dari Tim Terserah Gitu kan Gua rasa itu Well deserve it Untuk Tim Terserah Oke